Intro Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong resmi mengumumkan perpajangan kontrak dengan timnas Indonesia yang dirumorkan berdurasi hingga tahun 2027 mendatang Dalam raman resmi media sosialnya Sintayong menulis bahwa mereka bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia Sebelumnya Sintayong yang datang menggantikan Simon McManamy sebagai juru taktik squad Garuda pada 28 Desember 2019 lalu diberi kontrak jangka panjang selama 4 tahun Meski sempat diterpa oleh sejumlah hasil yang kurang memuaskan dengan tersingkir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Namun mantan pelatih Korea Selatan tersebut perlahan-lahan mulai menunjukkan hasil yang signifikan melalui racikan tangan dinginnya Sintayong membawa squad Garuda untuk pertama kalinya tampil di Piala Asia 2023 mengakhiri absen selama 16 tahun Sintayong juga membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak demam kanggung dengan melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Selan itu juru taktik perusahaan 54 tahun tersebut juga membawa squad Garuda muda menjadi semifinalis untuk pertama kalinya di ajang Piala Asia U23 2024 meski kemudian gagal membawa satu tiket ke Olimpada Paris 2024 Selan itu Sintayong juga mampu membawa Indonesia yang kini menempat di peringkat ke 134 ranking FIFA Ranking tersebut merupakan peringkat tertinggi yang diraih Indonesia sejak ditangani oleh Sintayong Total bersama dengan tim Nas Indonesia Sintayong telah menjadi juru taktik di pinggir lapangan sebanyak 33 pertandingan dengan mencatatkan 17 kemenangan 8 seri dengan 8 kali kekalahan persentase 51,52 persen kemenangan Terima kasih sudah menonton!